Air putih dingin memang segar banget kalau diminum pada saat cuaca lagi terik. Tapi ada yang bilang bahwa air putih dingin itu bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan. Lalu bagaimana dengan air hangat? Apakah juga akan mempengaruhi kesehatan? Pada dasarnya air putih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dari segi kesehatan, peran air putih dapat membantu kerja berbagai proses dan fungsi penting dalam tubuh. Kurang minum air putih, pasti kita akan dehidrasi. Mulut kering, elastisitas kulit berkurang, serta tekanan darah meningkat. Air putih hangat dan air putih dingin Menurut ahli nutrisi dan ahli diet menjelaskan, baik air dingin atau air hangat itu memiliki manfaat untuk tubuh. Kalau tahu kapan, waktu yang baik saat meminumnya. Untuk minum air putih hangat, hindari minum air hangat setelah bor olahraga. Karena suhu Anda sudah lebih tinggi dari biasanya. Jadi disarankan untuk minum air dingin untuk mengembalikan temperatur normal. Untuk minum air putih dingin, jangan pernah minum air dingin ketika makan. Karena ketika Anda meminum air putih dingin langsung setelah makan atau saat makan, tubuh akan membuang banyak energi untuk meningkatkan temperatur. Hal ini bisa memperlambat pencernaan dan menyebabkan makanan tidak bisa dicerna. Tapi sebenarnya apa dari manfaat air putih hangat maupun air putih dingin? Mari kita tanya ahli. Sering orang kalau yang mau menurunkan berat badan, tidak disarankan sama orang, jangan konsumsi air dingin, seolah-olah air dingin itu ada kalorinya. Padahal air putih, mau hangat ataupun dingin, keduanya tidak ada kalorinya. Kecuali ditambahkan dengan sirup misalnya, atau sesuatu yang manis atau gula. Nah itu baru ada kalorinya. Tapi kalau misalnya hanya air putih tanpa tambahan, mau hangat atau mau dingin, tidak ada kalorinya. Jadi sama saja boleh kita konsumsi, tergantung kebiasaan kita mengkonsumsi air putih tersebut. Selain sebagai pelepas dahaga, air putih juga sengaja digunakan untuk membuat es batu. Nah es batu itu biasanya digunakan untuk seperti ini nih, dicampurkan, diserut, ke minuman-minuman dingin, biar supaya orang yang minum itu terasa lebih lega lagi. Namun ada hal yang harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan yang namanya es batu yang kita konsumsi, karena bisa jadi es batu yang kita konsumsi itu berasal dari air putih mentah. Nah sekarang bagaimana kita nih yang awam, bisa membedakan mana yang es batu dari air putih mentah, dan mana es batu dari air putih matah. Es batu dengan air putih mentah biasanya terlihat berwarna putih seperti susu, karena masih banyak gas atau oksigen yang ada di dalamnya. Pastinya es batu dari air mentah sangat berbahaya bagi tubuh, apalagi airnya diambil dari air sungai yang tercemar. Kalau es batu dengan air putih matang terlihat lebih bening, dibandingkan dengan es batu dengan air putih mentah. Hal ini dikarenakan gas di dalam air terlepaskan ketika proses perbusan terjadi. Selain itu, ketika pendinginan terjadi, sedikit gas yang terperangkap dalam es karena kandungan udara dalam air otomatis berkurang. Nah, buat kamu yang gemar dinam air dingin dengan menggunakan es batu, bukan gak boleh, tapi harus diperhatikan es batunya. Bagi sebagian orang, menggunakan es batu adalah hal yang sangat menyenangkan, mungkin karena sensasi kriuk-kriuk dikira kupu kali ya. Tapi hati-hati loh, kebanyakan menggunakan es batu justru membahayakan kesehatan kita. Ya, memang benar, mungkin bagi kesehatan es batu itu ada efek berbahayanya. Tapi, harus dicatat, es batu juga ada manfaatnya loh. Di antaranya, Menempelkan es batu pada jerawat tidak hanya memberikan efek menenangkan pada kulit, tetapi juga membantu menutup pori-pori kulit yang membengkak. Caranya bungkus es batu dengan kain, kemudian oleskan pada bekas luka akibat jerawat. Jika rambut kita atau pakaian terkena permen karet dan susah untuk dihilangkan, Anda bisa mengatasi masalah ini dengan es batu. Caranya gampang, hanya perlu menggosokkan es batu pada bagian yang terkena permen karet, kemudian gosok sampai permen karet dapat terkelupas bersih. Es batu merupakan cara instan untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri otot atau terkirir. Caranya, hanya perlu menggosokkan es batu pada bagian yang terasa sakit. Nah, bagaimana dengan manfaat-manfaat dari es batu tadi? Semoga Anda bisa mencobanya ya. Tadi kita sudah bahas mengenai makanan yang menjadi superfood kalau dimakan bersamaan. Dan kita juga sudah bahas mengenai air putih hangat dan air putih dingin yang memiliki manfaat untuk tubuh. Semoga informasi hari ini menambah wawasan Anda ya. Dan jangan lupa untuk saksikan Wonder Food besok, karena Anda akan mengikuti info tentang fakta dan juga hoax makanan yang pernah beredar di masyarakat. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!